Badan Riserset Kriminal atau Bares Krim Polri menjelaskan proses gelar perkara penetapan tersangka kasus penyidikan dugaan penistaan agama pemimpin pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumila. Diketahui hingga kini Panji masih berstatus sebagai saksi dan terlapor. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan, gelar perkara penetapan tersangka akan dilakukan usai penyidik rampung memeriksa saksi serta menguji barang bukti yang ada. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 8 Juli 2023, Ramadan mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan pada saksi ahli dan beberapa pendalaman mengenai saksi dan hasil dari Laboratorium Forensik Bares Krim Polri, maka akan melakukan gelar perkara atau penetapan tersangka. Terkait proses penyidikan saat ini masih menurut Ramadan, Bares Krim masih memproses barang bukti dalam perkara penistaan agama. Barang bukti merupakan rekaman hingga tangkapan layar atau screenshot tengah diproses di Pusat Laboratorium Forensik atau Pusat For Bares Krim Polri. Sedangkan terkait pemeriksaan saksi masih terus berproses. Saat ini jumlah saksi yang diperiksa sudah 19 orang. Namun Ramadan mengatakan pekan depan penyidik masih akan memeriksa saksi ahli. Barulah jika proses pemeriksaan saksi dan barang bukti sudah dinilai cukup, tim penyidik akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Ramadan menegaskan saat ini penyidik masih fokus mendalami soal dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dalam proses penyidikan. Diketahui, Panji sebelumnya dilaporkan ke Bares Krim atas dugaan penistaan agama. Selain itu, Bares Krim juga menemukan indikasi tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Panji. Kedua jeratan kasus terkait Panji itu dijadikan dalam satu berkas perkara dan penyidik Bares Krim sudah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dua pasal yang menjerat Panji yakni pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait penistaan agama, subsidir pasal 45A Ayat 2 Jo, pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Terima kasih telah menonton!